Intro Ada orang berpindah agama kemudian mengolok agama sebelumnya Ada pemuka agama mengejek keyakinan agama lainnya Ada orang mengaku pemuka satu agama kemudian menghina praktek beragama dari agama lain Lantas, kenapa mesti mengolok, mengejek menghina, menista agama lain? Apakah dengan menista menunjukkan betapa kita mencintai agama kita sendiri? Tentu tidak Mengapa menista bila bisa mencinta? Keberagaman agama merupakan anugerah dari Allah SWT Anugerah Tuhan yang maha pengasih lagi, maha penyayang kepada bangsa Indonesia Bila jaga kerukunan beragama Bermat menghormati saling menghargai Bermacam-macam suku bangsa di dunia Bermacam-macam pula agamanya Penuh keyakinan mereka beribadah Karena takut akan mati dan dosa Mereka yang tidak bersaudara dalam iman bersaudara dalam kemanusiaan Demikian ucapan bijak dari berabat silam Lugas dan memberikan rambu tegas tentang bagaimana seseorang memberlakukan agama dan keyakinan orang lain menyatu dalam persaudaraan Bung Karno mengatakan bahwa manusia Indonesia harus beragama secara beradab menekankan prinsip ketuhanan yang berkeadaban atau ketuhanan yang berkebudayaan dalam arti orang yang mengaku beragama harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap saling menghormati satu sama lain Lantas mengapa harus menisah Dalam perspektif psikologi seseorang sering mengalami situasi deprivasi relatif yaitu merasa bahwa apa yang dialami dalam kehidupannya tidak sesuai harapan Dalam hal agama seharusnya merupakan hak setiap orang Namun kenyataannya negara membatasi hanya mengakui enam agama resmi Akibatnya dalam KTP warga negara hanya bisa menulis pilihan terbatas tersebut Mereka dengan keyakinan agama lokal mesti melebur dalam enam agama resmi ada rasa tersingkir atau terisolir sebagai penganut agama lokal Tak kurang pula yang berdamai dengan keadaan namun ada pula yang memilih berontak atau diam-diam berkonflik dengan negara atau melampiaskan dengan mencerca agama yang tak dianutnya Dalam situasi lain warga negara meyakini bahwa kehidupannya dijamin negara Sementara faktanya kemiskinan adalah realitas yang tak dapat dielakan Ditambah kenyataan masih banyak warga sulit mendapatkan akses kesehatan pendidikan dan pekerjaan yang layak Akibatnya ia menyalahkan situasi sulit tersebut pada situasi nasional yang menyebabkan problematika hidupnya yang sulit Baik dengan menyalahkan orang lain pemerintah dan situasi yang tidak diharapkan juga melampiaskan kekesalan pada agama orang lain dengan menjadikannya bahan olok-olok Pribadi seseorang dengan toleransi beragama akan melihat perbedaan agama bukan sebagai pertentangan apalagi permusuhan melainkan keniscayaan semata karena itu manusia yang toleran pasti akan mampu menerima menghargai dan memberi kebebasan dalam agama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati